Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Bapak Ibu Guru Hebat pada pertemuan kali ini masih tetap kita akan berbicara tentang Office 365 nah untuk kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita melakukan pertemuan atau meeting dengan kelas yang sudah kita buat mari kita mulai Bapak Ibu Guru Hebat seperti biasa kita langsung masuk ke Office 365 kita silakan dibuka office.com nya sehingga muncul tampilan seperti ini kemudian kita masuk dengan menggunakan akun kita karena kita sudah biasa masuk biasanya maka disininya sudah tertulis akun kita tinggal klik masuk kemudian masukkan sandi kita klik masuk nah seperti biasa ini supaya tidak banyak pertanyaan selanjutnya maka kita klik ya nah kalau kita sudah berada di akun kita maka ini akan banyak kita pilih seperti biasa kita pilih team Bapak Ibu klik team kita tunggu kita tunggu sampai team terbuka nah kita tidak perlu download kita gunakan aplikasi yang ada pada web shop kita di sini gunakan jangan pilih ini ini ada download Bapak Ibu kita gunakan ini saja seperti biasa aplikasi web sebagai penggantinya klik nah kita akan sudah masuk di team kita nah untuk melakukan pertemuan dengan kelas kita pilih kelas mana akan kita lakukan pertemuan misalnya saya pilih kelas ini kita klik kelas itu nah ini aktivitas yang pernah kita lakukan Bapak Ibu biasanya tapi kalau aktivitasnya banyak ini akan banyak sekali nah saya sudah pernah melakukan rapat-rapat atau pertemuan ini lihatannya nah ini Bapak Ibu kalau di bagian umum klik saja di bagian umum ini ada umum ya jadi ada channel umum channel umum nah di channel umum ini di bagian bawah Bapak Ibu di bagian bawah ini nah di bagian bawah silakan Bapak Ibu lihat disini ada panel-panel lagi di bagian bawah ini ya nah untuk melakukan pertemuan secara langsung tetap muka kita pilih ini rapat ya kita pilih rapat nah tapi sebelumnya Bapak Ibu sudah diinformasikan ke siswa sebelumnya sehari sebelumnya sehari sebelumnya atau berapa hari sebelumnya adalah kita check dulu dengan chatting dulu dengan kelas kita apa ya kita chatting chat dulu dengan kelas kita nah disini kan ada untuk percakapan apa Ibu mulai percakapan coba lagi nah ini tadi kan ada mulai percakapan jadi kita akan memberikan chat dulu atau informasi dulu ke seluruh siswa melalui percakapan ini misalnya kita melakukan ganteng untuk seluruh siswa pada pertemuan tanggal bla 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 misalnya kita akan lakukan tatap muka melalui meeting di kelas ini jam bla 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 nah kita kirim kirim nah sehingga disini sudah tertulis disini akan tertulis nah ini juga Bapak Ibu bisa kita jadwalkan di kalender bisa kita jadwalkan di kalender misalnya kita ingin melakukan pertemuan pada tanggal 24 hari Jumat misalnya pertemuannya adalah jam 8 misalnya makanya disini kita klik 8 nah kita klik ke jam 8 itu kita beli judul misalnya pertemuan pertama ini jam 8 sampai 8.30 ini terserah kita masukkannya berapa Pak Ibu bisa jam 8 sampai jam 10 misalnya kita ubah saja sampai jam 10 misalnya jam kemudian disini kalau mau berulang kalau tidak tidak berulang tambahkan saluran kalau mau ditambahkan saluran misalnya disini kita kan terikan kita kerjakannya di latihan nah kita klik latihan di bagian umum salurannya nanti akan tertera di bagian umum Pak Ibu lokasi bisa diisi boleh tidak nah kemudian kalau sudah selesai kirim kirim maka akan terata disini nanti Pak Ibu nah ini pertemuan pertama disini akan akan kelihatan pertama pada jam 8 kita kembali lagi ke kelas kita tadi kelas latihan nah ini bagian bawah ini dari Pak Ibu nanti pada jamnya itu maka disitu akan muncul kemudian pada jam yang sudah kita tuntukkan tinggal kita klik ini pada jam sudah tuntuk kita klik ini yaitu rapat sekarang coba misalnya ini rapat sekarang kita klik rapat sekarang nah maka akan muncul seperti ini Pak Ibu akan muncul seperti ini tinggal kita klik rapat nah ini disini ada bagian ada kamera sumber Pak Ibu ya nah ini ada kamera ada jadwal rapatnya ini ada kamera diaktifkan nah ini bisa kita aktifkan bisa kita non aktifkan nah kalau kita non aktifkan hanya gambar itu saja kemudian kalau kita aktifkan maka akan terlihat wajah kita nah kemudian kita klik ini rapat sekarang kita klik rapat sekarang nah maka akan seperti ini nah disini kalau siswanya sudah ada maka disini sudah ada siswa muncul Pak Ibu nah kebetulan ini di kelas ini saya coba masukkan Pak Rozali Ibu Desi gitu kan ya nah ini nanti ya Pak Ibu nah ini di bagian ini sudah ada peserta kan ada saran ini jadi pesertanya sudah ada tapi belum masuk ke room kita atau ke tempat pertemuan kita maka ini bisa kita undang jadi dia bisa langsung masuk mengklik sendiri ya mengklik di bagian ini ya Pak Ibu kalau anaknya sudah tahu ini saya coba lagi masuk ke nah di bagian umum tadi kan ini sudah ada nih Bapak Ibu nah ini sudah ada jadi pada waktu kita melakukan rapat kita rapat nanti di bagian umum itu sudah ada ini Bapak Ibu nah sudah ada ini nah mereka langsung klik gabung jadi di kelas mereka masing-masing sudah ada ini di akun mereka sendiri masing-masing sudah ada ini tinggal mereka klik gabung mereka tinggal klik gabung ya mereka tinggal klik gabung nah kita kembali ke pertemuan tadi pertemuan tadi nah ini apa ya jadi kita kembali ke pertemuan tadi nah ini nah ini ada tool-tool lagi ya Pak Ibu nah ini ada tool bisa kita lihat ini toolnya ya toolnya nah tool ini bisa kita lagi ya jika kita menampilkan peserta nah klik ini nah ini peserta tadi ada ya peserta maka akan muncul ini peserta ya akan muncul peserta nah kalau mereka belum masuk Bapak Ibu tinggal kita klik ini kita klik undang klik titik 3 ini kemudian minta mereka bergabung ya minta mereka bergabung nah maka di perangkat mereka akan muncul mereka akan mengklik seperti ini nah itu berarti mereka sudah masuk ya itu berarti mereka sudah masuk mereka sudah masuk nah kita akan muncul disini ini mereka sudah masuk ya sudah masuk nah kemudian Bapak Ibu disini kan ada panel lagi banyak banyak tuh nah ini panel ini ya nah jika kita di panel itu kita ingin membagikan materi di layar kita maka tinggal kita klik bagikan ini ya kita coba kita klik bagikan nah ini Bapak Ibu materi yang kita sampaikan misalnya misalnya saya akan menyampaikan materi ini kita tunggu nah ini akan tampil jadi di di komputer mereka di HP mereka akan tampil materi yang akan kita sampaikan nah di bagian bawah ini akan tergambar mereka semua ya kalau mereka kalau merikanya kalau kameranya diaktifkan mereka akan muncul wajah mereka misalnya saya aktifkan coba karena itu tidak ada telefon saya saya coba aktifkan kamera saya nah ini kita langsung silakan jalankan powerpoint kita seperti ini nah maka anak tetap akan melihat sambil kita menjelaskan dan anak memperhatikan kalau mau share powerpoint nah kemudian Bapak Ibu di bagian ini juga nah di bagian ini ini kan ada nah ini kan ada bagian lagi oh iya nah di bagian di bagian ini ini banyak pilihannya nanti Bapak Ibu jadi kita kalau kita selesai powerpoint misalnya kita ingin menjelaskan dengan pepan tulis kita klik ini whiteboard kita coba ya kita tunggu sampai terbuka nah ini kita menunjukkan whiteboard nanti kita bisa menulis apa yang kita tulis dengan menggunakan pensil ini warna-warna pensilnya ini warna pensilnya kemudian kalau kita mau hapus silahkan dihapus jadi kalau misalnya ini menjelaskan rumus-rumus matematika misalnya 1 per 4 sama dengan kita juga dengan rumus-rumus fisika misalnya kita bisa gunakan ini nah kalau selesai mau dihapus ini bisa untuk mengunduh dan meriduh ya kemudian kalau kita ingin menggunakan penggaris misalnya ini menggunakan penggaris kita menggunakan menggaris menggambar tinggal kita gambar aja begini nah maka kan garis nah penggaris ini bisa kita putar bisa kita pindah-pindahkan bisa kita putar kalau dengan mouse mudah tinggal geser scroll aja mouse-nya ya ya kita mau gambar segitiga misalnya nah tinggal garis saja Oh iya Hai lagi ngurus Hai nah dan Scroll aja mouse-nya Hai eh eh sini misalnya ya ini kita garis kita tutup garisnya nah misalnya kita ingin membuat lagi ini ya ya Nah kalau mau dihapus silahkan saya kita hapus Hai tulisan tadi nah ini kita kembalikan lagi ya Hai nah ini silahkan di ekspor Pak ibu ya nah selesai boleh kita tutup whiteboard-nya Nah itu tadi buka aplikasi Nah bisa juga whiteboard itu kita dapatkan melalui Hai aplikasi window atau karena kita sudah ada di tim tinggal klik aja ini apa ibu ya kalau bisa kita tidak mau yang besarnya nah gunakan saja whiteboard di tim saja jadi kalau di tim saja kita papan tulisnya tetap ada di situ Hai papan tulis ada di sini dan ini tadi bisa tampilnya kalau tadi kan kita menggunakan aplikasi Windows maka hilang bayangan kita akan hilang Nah kalau di tetap di tim sini akan terbuka nih sama fasilitasnya sama Pak ibu ya fasilitasnya sama kalau bisa merangkaan hai 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 papan aku sudah sama hai 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 kita pakai punya penggunaannya silakan ya jadi mau menjelaskan dengan menggunakan papan tulis mau menjelaskan dengan powerpoint tadi kita kliknya ada di bagian ini silakan pilih kan ya nah Hai jika ada anak yang bertanya di sini apa Pak Ibu kemudian kemudian jika ada yang anak yang bertanya pada waktu kita melakukan penjelasan ada anak yang bertanya maka dia akan raise hand maka akan dia raise hand nanti akan ada gambar-gambar tangan di sini ada gambar tangan keadaan anak yang mau bertanya kita coba Hai nah ini saya aktifkan anak yang bertanya maka dia akan bertanya kedengaran suaranya bertanya kemudian karena sudah saya bertanya kalau dia sudah selesai bertanya maka kita klik ini kita turunkan tangan tangannya oke berarti itu sudah kita jawab Nah itu apa ya wasilitas Nah kemudian apa ya Bu kita juga bisa mengunduh siapa saja asli yang melakukan pertemuan di sini nah untuk mengunduhnya maka kita klik ini ini ada tombol tanda panah ini unduh daftar kehadiran ya kita klik aja itu seperti ini kita klik tunggu nah maka dimonitor kita akan muncul ini tinggal kita klikkan pertemuan Hai kelas Hai latihan atau kelas berapa yang Bapak Ibu dan kemudian tanggal jam-tanggal berapa berapa jam berapa gitu ya baru kita simpan nasibnya jangan lupa nyimpannya dimana gitu jadi kita buka bukanya bisa Hai itu bapak Ibu ya hai 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 kalau kita ingin melihat absennya ingin melihat absennya tinggal kita klik ini kita buka file kita tadi seperti biasa nasib yang sudah mati yang sudah kita download kita buka aja itu nah tapi payahnya tersimpan dalam untuk SMP ya Hai Excel Hai coba buka file tadi hai 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 nah ini file-nya akan bentuk seperti ini ya Pak Bu jadi file-nya akan bentuk seperti ini ya karena file-nya bentuk CSP maka posisi akan seperti ini nah supaya bisa melihatnya maka ini kita blok kita blok seluruh kan kalau banyak siswanya akan banyak kebawah nah tinggal kita blok aja kolom A kolom B dan kolom C kan ada tiga kolom ya Pak Ibu ya Nah kemudian kita klik data jadi data kemudian di bagian sini kita klik text to kolom klik text kolom hai 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 klik ini kolom A saja karena hanya saat ke sekarang kan posisinya di satu kolom maaf tadi nah satu kolom ya tapi untuk tiga kolom kita klik aja kolom ini satu baru text kolom hai 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 oke ini pilih sini di plan di di remix pilih next sampai bu nah kemudian ini pemisahannya itu kan dengan eh koma tuh nah maka kita pilih pemisahannya ini koma karena di sini dipisahkannya secara koma kita lihat saya buat saya saya cancel dulu terlihat buat pemisahannya apa ya Hai aktifasi ya sini nama mereka nah ini sudah sudah terpisah tadi yang tersemasih jadi kita dengan semasih kita kita balik karena tadi sudah nah ini tinggal kita kalau sudah di klik itu tadi ya Hai taruh saya balik saya kembalikan dulu file ini nah saya download apa ya jadi di 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 data kita ID simpan di D kita cari mana file-nya tadi saya coba dimana file yang saya buka lupa ngeliatnya nah ini pertemuan tangga tadi ya nah ini kita lihat sudah nanti tinggal kita pisah-pisahkan ini kelihatan jadi daftar absen nah gitu bapak ibu kelihatan daftar absennya kita kembali lagi ke sini nah jadi itu untuk downloadnya nah kalau kita sudah mau mengakhiri pertemuan kita juga bisa chatting apa ibu nah disini kita lihat jadi bisa kita lihat juga ada yang mungkin ada yang chat disini misalnya ada merah kelihatannya tidak akan kelihatan disini disini kita bisa tuliskan apa yang kita masukkan misalnya saya akan cek kalau misalnya dia tidak mengaktifkan mic ya kalian mengaktifkan mic nah kemudian tadi bapak ibu ini kita bisa lihat siapa saja yang tampil tadi nah ini siapa saja yang hadir untuk chat oke nah kemudian untuk mengakhiri untuk mengakhiri pertemuan kita klik tombol akhiri panggilan ini ya akhiri panggilan nah seperti ini nah maka dia akan posisinya akan seperti ini nah berarti kan sekarang pertemuan kita sudah selesai nah itu saja bapak ibu bagaimana cara kita melakukan pertemuan atau meeting dengan siswa terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati